Selamat menikmati Selamat datang Sabahat Naufales Official Channel semua. Sebelum memulai video kali ini, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang planet ekstrasuria terkecil yang menampung uap air. Selamat menonton. Para astronom telah menetapkan bahwa GJ-9827D, yang hanya berukuran 2 kali diameter bumi, merupakan planet ekstrasuria terkecil yang pernah ditemukan mengandung uap air di atmosfernya. Penelitian sebelumnya terhadap eksoplanet besar telah mendeteksi uap air. Namun bulan ini, para astronom NASA telah mengkonfirmasi keberadaannya di atmosfer planet yang jauh lebih kecil. Dunia yang dimaksud diberi nama GJ-9827D dan hanya berukuran 2,02 kali diameter bumi. Ia mengorbit bintang deret utama tipe K-kecil dengan sekitar 60% masa dan ukuran matahari kita, terletak 97 tahun cahaya di konstelasi Pisces. Planet ini terletak dekat dengan bintangnya, sekitar 1-7 jarak antara Merkurius dan matahari kita, hanya membutuhkan waktu 6 hari untuk menyelesaikan satu orbit dengan suhu panas dan beruap sebesar 427 derajat Celcius, 800 derajat Fahrenheit, sehingga tidak cocok untuk digunakan untuk kehidupan. Meskipun demikian, penemuan ini sangat penting dan dapat menyebabkan planet ekstra surya yang lebih kecil lagi dipastikan mengandung air, mungkin dalam bentuk cair dan kuni suatu sistem. Air di planet sekecil ini merupakan penemuan penting, kata Laura Kreidberg, peneliti utama dari Institut Astronomi Max Plan di Heidelberg, Jerman. Hal ini semakin mendekatkan kita pada karakterisasi dunia yang benar-benar mirip bumi. Timnya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang masih 10 tahun untuk mengamati 11 transit selama 3 tahun. Ini adalah peristiwa di mana planet melintas di depan bintangnya. Selama setiap transit, cahaya bintang disaring melalui atmosfer luar planet dan pengukuran yang sangat presisi mengungkap sidik dari spektral molekular. Pada tahap ini, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah jumlah uap air yang ada di planet ini hanya sedikit, atau apakah planet ini didominasi oleh jumlah uap air yang jauh lebih besar. Pengamatan yang dilakukan oleh James Webb Space Telescope, JWST, atau Observatorium Generasi berikutnya mungkin dapat mengkonfirmasi hal ini. Dalam satu skenario, planet ini mungkin bergantung pada atmosfer kaya hidrogen yang mengandung air, sehingga menjadikannya mini-Neptunus. Dalam skenario lain, ini bisa jadi seperti versi yang lebih panas dari bulan Jupiter, Eropa, menurut Born Bene, profesor astronomi dari Universite de Montreal, Kanada, planet GJ 9827D bisa jadi terdiri dari separuh air, separuh batu. Dan akan ada banyak uap air di atas beberapa benda berbatu yang lebih kecil, katanya. Mengamati air adalah pintu gerbang untuk menemukan hal-hal lain, kata Thomas Greene, ahli astrofisika di Ames Research Center NASA, California. Penemuan Hubble ini membuka pintu bagi studi masa depan terhadap jenis planet ini menggunakan teleskop luar angkasa James Webb milik NASA. JWST dapat melihat lebih banyak lagi dengan pengamatan inframerah tambahan, termasuk molekul pembawa karbon seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan metana. Dengan inventarisasi total unsur-unsur suatu planet, kita dapat membandingkannya dengan bintang yang mengorbitnya dan memahami bagaimana planet itu terbentuk. Sekian, dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para sahabat Naufales Official Channel. Terima kasih. 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 Terima kasih.